Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Dekijuka9 ya teman-teman ya Apa kabar pemirsa di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini saya akan memberi panduan bagaimana cara men-setting videotron ya teman-teman ya Disini saya menggunakan panelnya P2.5 ya teman-teman ya Ada pun spesifikasinya sebagai berikut saya jelaskan ya Untuk panjangnya itu dari kiri ke kanan itu 4 panel ya 128 Kemudian ke bawahnya itu 80 cm dengan menggunakan 5 panel ke bawah Jadi 5 x 4 ya 5 x 4 itu 20 panel Jadi yang saya gunakan ini panel P2.5 20 panel 5 x 5 baris 4 kolom ya teman-teman ya Jadi disini saya menggunakan RC nya R712 Dua buah ya karena dia hanya mampu Menampung 1-8 panel ya untuk RC R712 nya Kemudian power supply nya saya menggunakan 4 buah power supply ya 40 ampere 5 volt 40 ampere ya Jadi kalau mau lihat tampil belakangnya seperti ini ya Oke kita lihat R712 Nah disini 4 buah course supply Kemudian 2 buah Resuper card nya R712 saya gunakan R712 ya teman-teman ya Jadi saya susun Block ini 1,2,3,4,5 10 panel itu menggunakan 1 resep card ya Kemudian 10 panel yang kedua Kemudian Di resep card ini LAN yang pertama itu terhubung dengan Video processor Kemudian LAN yang kedua Terhubung dengan Keduanya Itu juga dengan Setelah ringan Nah disini Casing nya Ringan Menggunakan 5515 ya Teman-teman ya Saya gunakan 5515 Oke ya Teman-teman Bagi yang sudah paham Mungkin sudah paham ya Oke langsung saja Kita kembali Biar penghasilan Nah selanjutnya Video processor nya Ini ya Saya menggunakan PP210A Teman-teman ya Ada pun Video fitur nya Sudah ada Wifi Belakangnya Ini Kotlin nya Ada dua Kemudian HDMI Ada Kot Kamera Tidak ada Audio Kemudian Ini Kot USB Apabila ingin Setting lewat USB ya Namun Namun disini Saya setting Menggunakan Wifi Karena ada Wifi nya Oke Kemudian Power Nah Untuk Pensetting nya Kalau teman-teman Menggunakan Laptop Itu ada HDMI ya Namun disini Saya menggunakan Computer Jadi tidak ada Colokan HDMI nya Hanya VPA Jadi Saya disini Menggunakan Raspberry Ini ada Suatu hardware Yang bisa Nampilkan Gambar Atau Nampilkan Juga bisa Ya Namun disini Saya menggunakan Jamak sholat Untuk Sebagai media Nampil Gelayan Oke Oke Nah ini Wireless nya Ya Nah disini Saya menggunakan Video processor V210A Ya teman-teman Jadi teman-teman Bisa memperhatikan Ya Oke Langsung saja Ke aplikasinya Disini Tampak Di layar Komputernya Seperti ini Ya Jadi Koneksikan Dulu Wifi nya Disini ada Vp210 Ya Ini Aplikasi Wifi nya Hubungkan Ke Melalui Wifi ya Kalau tidak Menggunakan Wifi Itu ada Kabel data USB Tinggal dicorok Ke komputer Ya Oke Kemudian Aplikasinya Ini Hard disk Set Tampilannya Seperti ini Ya Teman-teman Ya Nah Untuk Mengetahui Terhubung Dengan Tidak terhubung Ya Disini Ada Vp210 Artinya Sudah Terhubung Dengan Pucu Prosesor Ini Ya Yang Pucu Prosesor Ini Ya Nah Kalau Sudah Terhubung Kesini Tinggal Kita Setting Aja Oke Kita Kembali Kesini Oke 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 Selanjutnya kita pilih Screen configuration ya Disini Tampilannya seperti ini Oke Selanjutnya kita pilih Gagal menguluh disini Kemudian pilih pengaturan pintar Nah disini lebih saya conteng yang lebih dari 32 sapuan Kemudian chip konvensionalnya saya pilih FM6124 Oke Laka selanjutnya Nah Layarnya Berubah jadi merah seperti ini Ya Nah kenapa yang Dua Dua panel itu berbeda Dengan yang ini Karena itu merek Jenis panelnya Berbeda merek ya teman-teman Jadi Usahakan Kalau merakit videotron itu Panelnya satu merek ya teman-teman Kalau dia beda merek Seperti itu tampilannya Ini beda sendiri ya Oke Kalau dipilih seperti ini Oke Untuk berubah-ubah warnanya Kita tinggal pilih ya Kalau hijau Tampilannya hijau Artinya sudah terhubung ya teman-teman ya Oke Sekarang Lanjut Pilih di langkah selanjutnya Di sini Saya buat 32 Kemudian langkah selanjutnya Di sini Saya pilih Satu ya Oke Di sini Saya pilih Tampilannya Setel ulang Karena sih ya Ya Saya ulang lagi ya 32 12 Dan Lalu Di sini Saya pilih 32 Pilih 1 Nah tampilannya Seperti ini ya Nah itu ada titik-titiknya ya Nah titik-titiknya itu Artinya di baris pertama ya Jadi baris pertama Seperti ini Saya arahkan titik-titiknya Nah apabila sampai ke 16 Maka dia akan Titik-titiknya bertambah Kemudian Apabila saya tambahkan Baris kedua Seperti ini Ya titik-titiknya Nambah dua baris Kemudian Apabila tarik ke bawah Seperti ini ya Ya Nambah Titik-titiknya Seperti itu ya Artinya Konfigurasinya itu benar ya Teman-teman ya Nah di sini Setelah ini Saya pilih Setel ulang Koneksi Setelah selesai Pilih Yes Nah maka tampilannya Akan seperti itu ya Selanjutnya Di sini Saya pilih Pengaturan Ukuran ya Nah berhubung Ukurannya itu Menggunakan Per panel Jadi satu panelnya itu 128 Megapiksel ya Jadi Dua panel Untuk satu Reservoir cardnya Dua panel itu 256 Kemudian Tingginya Lima panel Itu 64 Dikali lima Itu 320 Ya Jadi saya kirim Tuh Untuk satu panel ya Tampilannya Sudah muncul ya Jadi untuk Jadi untuk Menghidupkan yang Sebelah Reservoir cardnya Lagi Seperti ini Kita tambahkan Kolomnya Seperti ini ya Dua Kemudian kita Pilih yang ini Kita blok Seperti ini ya Kemudian kita Kirim Nah kita lihat Gambarnya Sudah Berubah Resolusinya Sudah Berubah Jadi cukup Simple Dan mudah Dipahami Teman-teman Jadi teman-teman Bisa mempratekannya Sendiri Di rumah Semoga Bermanfaat Setelah menonton video saya Jangan lupa Diberi like Dan subscribe Serta notifikasi Jangan lupa Tombol loncengnya Agar teman-teman Di rumah Bisa mendapatkan Video-video Terbaru Dari channel Beky Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa